Halo, disini kami akan menceritakan tentang Masa Raksara Tindak Risa Manjot. Halo, aku Alim Eman Prayoga dari Kelompok 4, salam kenal. Halo, berkenalkan nama saya Muhammad Rakyat Benjani dari Kelompok 4. Hai, saya Bener Manjot, nama aku Tindak Rakyat Benjani dari Kelompok 4. Aku Desya Delia dari Kelompok 4, ternyata nama saya Sayyidat Benjani dari Kelompok 4. Nama saya Ismail Kedah dari Kelompok 4. Mau nanya dong, apa hasil kebudayaan dari tadi silisan? Satu, kebudayaan yang penting adalah tradisi silisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui lisan. Ini dapat berupa cerita rakyat, dongeng, mitos, legenda, puisi, lagu-lagu rakyat, proses naratif, dan tradisi silisan lainnya. Karena tradisi silisan ini tidak hanya menyampaikan informasi dan nilai-nilai budaya, tapi juga menjadi bagian penting dalam identitas budaya suatu masyarakat. Dalam masyarakat praksara, tinggal lanjut, cerita rakyat dan mitos sering digunakan untuk menjelaskan asal usul dunia, masyarakat, dan alam semesta. Cerita ini juga bisa berkumpul sebagai alat pendidikan moral, mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Terima kasih. Lagu dan musik tradisional juga menjadi hasil kebudayaan yang penting pada masyarakat, tak apa-apa, tinggal lanjut. Musi dan lagu-lagu ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat, agama, kerayaan, dan acara kebudayaan lainnya. Mereka tidak hanya menghibur, tapi juga memainkan pelan penting dalam mempertahankan identitas budaya. Nah, misi dan perusahaan naratif itu menjadi benar penting dari tradisi risan pada masyarakat, peraksaan tinggal lanjut. Mereka bisa beropak, kumpul, syair, nuburi, dan kembang, dan sastra risan lainnya. Nah, misi dan perusahaan juga bisa sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral, hasilkan, dan atau mengamalkan hidup dengan indah dan menikah. Media dari tradisi risan pengelajaran yaitu di masyarakat peraksaan tinggal lanjut. Pengetahuan tentang tanaman obat, teknik pertanian, tak ada cara berburu, dan kehidupan sehari-hari. Sering disampaikan melalui tradisi risan. Ini memungkinkan pengetahuan dan keterampilan untuk dilestarikan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kau tersentang hasil keberadaan pada masyarakat peraksaan tinggal lanjut secara risan. Satu, kisah-kisah risan masyarakat peraksaan tinggal lanjut adalah harta karun berdaya yang tak ternilai. Mereka menggambarkan kebijaksanaan nenek moyang kita. Dua, dalam kata-kata risan masyarakat peraksaan terdapat kebijaksanaan yang telah bertahan selama berabad-abad mengajarkan kita tentang koneksi dengan alam dan sejarah kita sendiri. Tiga, pepatan dan cerita risan masyarakat peraksaan tinggal lanjut adalah jendela ke dunia yang telah lama hilang tetapi masih bisa mengkilhami kita hingga hari ini. Ingatlah bahwa informasi tentang masyarakat peraksaan tinggal lanjut sangat terbatas. Jadi, kutipan kita ini bersebut umum dan berdaya khayalan. Terima kasih. Terima kasih.